Intro Kepergian Pangeran Philip untuk selama-lamanya menyiksikan duka mendalam bagi keluarga kerajaan Inggris Salah satu yang paling bersedih adalah istrinya Ratu Elizabeth Selain Ratu Elizabeth, Pangeran Harry dan Meghan Markle pun ikut berduka Harry bahkan hadir langsung di pemakaman tapi Meghan tidak ikut Rumor berembus kini menyebutkan Meghan Markle dan Ratu Elizabeth sempat melakukan percakapan meski keduanya tidak bertemu di pemakaman Dilansir dari People, Meghan Markle dikabarkan berbicara banyak dengan Ratu Elizabeth dengan topik pembicaraan yang rahasia Meghan dan anaknya Arsi berbicara dengan Ratu Elizabeth pada awal pekan ini kata seorang sumber Senin 26 April Sumber itu juga mengungkapkan bahwa Meghan selalu memberi dukungan kepada Harry selama suaminya itu berada di Inggris Meghan dan Harry berhubungan setiap hari Meghan tahu perjalanan ke Inggris sulit bagi Harry Harry tidak ingin meninggalkan Meghan dan Arsi sendirian Meghan mengatakan bahwa ia dan Arsi baik-baik saja Meghan tak ingin Harry merasa khawatir pungkas sumber tersebut Pangeran Harry sebelumnya sempat menetap lama di Inggris tapi kini dikabarkan ia sudah kembali ke Amerika Serikat menemui Meghan Markle dan anaknya Arsi Inikah nama putri Meghan Markle dan Harry untuk hormati Ratu Elizabeth II? Pangeran Harry dan Meghan Markle tengah menantikan kehadiran seorang putri Para fan pun mulai berspekulasi soal nama yang akan dipilih sejoli tersebut untuk anak kedua mereka Kandidat terkuat berdasarkan jumlah nama yang masuk di Boyle Sport Sebuah situs judi online Inggris adalah Lily Daily Mile mengabarkan fan meyakini Doug dan Doxess of Sussex akan memilih nama Lily Sebagai bentuk penghormatan bagi Ratu Elizabeth II Yang memiliki nama panggilan Lily Beth sejak kecil Lily Beth diketahui juga menjadi panggilan sayang dari mendiang suaminya Pangeran Philip untuk Ratu Alasan lain Lily adalah salah satu jenis bunga yang dipilih Ratu untuk menghiasi peti Pangeran Philip Diana sudah jelas sangat disukai oleh pengguna kami Tapi itu menutup kemungkinan munculnya nama-nama lain Kata Sarah Kinsella, juru bicara Boyle Sport Pekan ini katanya jumlah pemilih nama Lily naik dari peringkat 66 ke 25 Sementara itu Grace merosot tajam dari posisi 16 menjadi 60 Seperti diketahui hubungan Harry dan Meghan dengan keluarga kerajaan Inggris sedang merenggang Menyusul wawancara bersama Oprah pada Maret lalu Kepada Oprah mereka menyebut ada anggota keluarga kerajaan Inggris yang pernah melontarkan komentar Rasialis soal warna kulit anak pertama mereka Arsi Muncul spekulasi pemilihan nama Lily menjadi salah satu cara rekonsilasi Pangeran Harry dengan keluarga khususnya Ratu Elizabeth II Berita selanjutnya Kate Middleton disebut pendamai William dan Harry di pemakaman Pangeran Philip Gestur Kate Middleton saat pemakaman Pangeran Philip pada Sabtu 17 April 2021 Mendapat pujian, Duxys of Cambridge melipir untuk memberi ruang Pangeran William dan Pangeran Harry berbincang setelah lama tak bertemu Sebelumnya Kate Middleton, Pangeran Harry dan Pangeran William terlihat jalan beriringan Setelah prosesi pemakaman kakek mereka di gereja istri George Ketiganya saat itu akan menuju ke kastil Windsor Di tengah-tengah percakapan Kate Middleton melipir dan bergabung dengan istri Pangeran Edward Countess of Wessek, Sophie serta putrinya Lady Louise Meninggalkan Pangeran William serta Pangeran Harry yang masih terlibat sebuah obrolan Aksi Kate Middleton ini disebut-sebut sebagai usahanya untuk membantu memperbaiki hubungan kakak beradik kerajaan Inggris itu Yang sempat renggang, seperti dikatahui Pangeran William dan Pangeran Harry dikabarkan bersih tegang Penyebab renggangnya hubungan mereka memang tidak diungkap ke publik Namun dalam mewancara kontroversial bersama Oprah Winfrey beberapa waktu lalu Pangeran Harry sempat mengatakan kalau dia berharap waktu bisa memperbaiki keretakan di antara mereka Seorang pakar bahasa tubuh menjelaskan bahwa momen ketika ketiganya jalan bersama adalah bentuk kebersamaan yang natural dan tulus Tanpa dibuat-buat atau direncanakan Dalam momen itu terlihat Harry berjalan di belakang William dan Kate kemudian gabung bersama mereka Jalan di antara mereka dan mengajak berbincang, kata ahli bahasa tubuh Judy Jane, seperti dikutip dari Metro Dia lanjut menjelaskan setelah beberapa detik Kate mundur, membiarkan dua bersaudara itu jalan dan berbicara berdua Itu terlihat seperti kebersamaan yang tulus ketimbang hanya dibuat-buat untuk kepentingan kamera Kate Middleton pun dilihat media sebagai pendamai karena memberi waktu bagi mereka untuk berduaan saja Ini merupakan pertama kalinya mereka bertiga terlihat bersama di depan publik setelah satu tahun lebih Sementara itu, keluarga kerajaan akan meneruskan kegiatan duka cita mereka selama seminggu ke depan Meskipun periode berduka nasional atas meninggalnya Pangeran Philip Sudah berakhir, sejauh ini belum diketahui apakah Pangeran Harry akan langsung bertolak ke Amerika Serikat atau tinggal selama beberapa hari dulu di Inggris Terima kasih telah menonton!